Pantai desa Galesong baru, kecamatan Galesong, Kabupaten Tangkalar, Sulawesi Selatan, hancur akibat diterjang gelombang air laut. Tidak hanya merusak rumah warga, kerasnya hantaman gelombang bahkan membuat air laut juga masuk ke beberapa rumah. Kerusakan rumah yang berada di bibir pantai ini semakin parah karena tergerus abrasi yang terus terjadi. Menurut warga, cuaca buruk dan hantaman gelombang tinggi terjadi sejak empat hari terakhir. Hancur. Apa yang kena? Memang sejak kapan ini mulai kerusakan rumah yang terjadi? Sementara itu untuk meringankan beban warga yang rumahnya rusak, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui unit pengumpul zakat langsung menyalurkan bantuan sembako. Bantuan diserahkan berupa beras, selimut, air mineral, minyak goreng, gula pasir, mie instan, dan tepung terigu. Kami turun ke desa Galesong Baru ini perintah pagup untuk membawakan bantuan buat masyarakat disini karena selama empat hari kami mendapat kabar kalau warga disini belum mendapatkan bantuan. Kami bawa bahan sembako, selimut, dan air mineral. Warga kini berharap pemerintah segera membangun tanggul pengecah ombak agar bisa menahan hantaman ombak saat kondisi air laut terus naik. Terima kasih telah menonton!